Presiden Amerika Joy Biden mengatakan akan mengirimkan sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS ke Ukraina. Keputusan ini membuat Rusia marah bahkan sesaat setelah pernyataan Amerika Rusia melakukan latihan pasukan nuklirnya. Gedung Putih memutuskan untuk mengirimkan senjata mematikan tersebut setelah Ukraina menjamin senjata tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Senjata itu disebut akan menyeimbangkan kekuatan di Ukraina Timur. Rusia dikatakan telah menggunakan strategi meratakan wilayah Ukraina dari jarak jauh. Ini menjadikan pasukan Kiev tidak bisa membalas karena tidak memiliki senjata dengan jangkauan yang seimbang. Rusia tentu saja bereaksi keras dengan keputusan Amerika tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Washington secara langsung dan sengaja telah menambahkan minyak ke dalam api. Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pasukan senjata Amerika ini akan meningkatkan resiko negara ketiga terseret ke dalam perang. Rusia juga tidak percaya pada janji Ukraina bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Sesaat setelah pernyataan Amerika tentang pengiriman sistem roket tersebut, pada Rabu 1 Juni 2022 pasukan nuklir Rusia juga mengadakan latihan di Provinsi Ivanovo Timur Laut Moskow. Mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, kantor berita Intervac melaporkan, sekitar seribu personil sedang melakukan manuver intens menggunakan lebih dari seratus kendaraan. Mereka termasuk peluncur rudal balistik antarbenua Yars. Rusia memang layak khawatir dengan M142. Keberadaan senjata ini akan menjadikan mereka tidak bisa menyerang Ukraina dari jarak yang aman. M142 merupakan sistem roket yang bisa dilengkapi dengan roket dipandu dan rudal. Untuk roket, daya jangkau serangan bisa mencapai 70 km. Sementara jika menggunakan rudal, daya gedornya bisa hingga 300 km. Kemungkinan besar Amerika tidak akan mengirimkan rudal yang digunakan oleh HIMARS. Sebelumnya, Ukraina juga mengatakan jarak serang 70 km sudah lebih dari cukup. Prof. Mikael Klerky, mantan Direktur Royal United Service Institute, mengatakan senjata itu bisa menjadi pengubah permainan bagi Ukraina. Ini menjadikan Ukraina memiliki kesempatan untuk menghentikan pasukan Kremlin. Dia mengatakan Rusia dikenal sebagai negara dengan kekuatan artileri yang sangat kuat. Mereka memiliki begitu banyak jenis senjata hingga jika Ukraina mendapatkan HIMARS dalam jumlah cukup dan segera, mereka akan dapat bersaing. Selain akan mendapatkan sistem roket M142 dari Amerika, Ukraina juga akan mendapatkan pasukan sistem pertahanan udara Airis-T dari Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz kepada anggota parlemen mengatakan Airis-T adalah sistem pertahanan udara paling modern yang dimiliki Jerman. Senjata ini akan memungkinkan Ukraina untuk mempertahankan seluruh kota dari serangan udara Rusia. Selain Airis-T, Jerman juga akan menyediakan radar pelaca yang mampu mendeteksi artileri musuh dan beberapa peluncur rokat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jjatapa.com dan www.flagjournal.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!